Nah, terus kan ada empat hal ketika kamu ingin menikahi seorang perempuan Yang pertama kan karena cantik, terus agama, harta dan keturunan Yang pertama adalah yang aku pilih adalah cantik dulu Jadi setriku tuh aku rasa peneranganku adalah enak dipandang gitu Terus menenteramkan hati, ya bisa dibilang kalau rata-rata orang bilang itu cantik Nah, yang kedua adalah agamanya Aku tahu perjuangan istriku dulu itu dari awal ketemu sampai sebelum menikah itu banyak kemajuan gitu Jadi ada itu proses menuju lebih baik gitu lah Nah, kenapa sih cantikannya tuh ditaruh nomor satu gitu Kenapa ya? Kenapa kira-kira? Karena kalau misalnya dilihat dari agamanya dulu Tapi ternyata perasnya belum menenteramkan hati Nanti berarti kita merupanya dari agamanya Iya, jadi nanti menolaknya karena agamanya Karena yang dilihat kedua cantiknya Jadi misalkan ini kamu lihat, wah agamanya bagus nih Yang penting agamanya Terus ketika kamu lihat Ternyata belum cocok gitu Belum pas di hati Jadi kan seakan kamu menolak agamanya Bukan menolak parasnya gitu Karena kamu memilih agamanya dulu Kecuali kalau kamu menaruh pilihan agama itu yang kedua Jadi yang pertama cantik Nah, bukan Maksudnya paras gitu Kecantikannya Jadi ketika kamu belum cocok Yang pertama kali yang kamu lihat adalah belum cocok gitu Ya udah, berarti kamu menolak Karena parasnya yang tadi Bukan karena agamanya Jadi kan kok secara tingkatan Memang agama lebih tinggi daripada fisik gitu kan Yakinan Makanya kamu dilarang keras untuk menolak agamanya Ketika kamu Apa Menolak agamanya gitu Dia bagus Terus kamu lebih memilih agamanya Kurang gitu Kayak ya Kamu akan menciptakan Suatu generasi yang buruk Lebih berat perjalanan Nah, lebih berat perjalanan gitu Untuk Apa ya Mungkin kalau misalkan Kamu yakin Kamu bisa membuat dia ke dalam lebih baik gitu Ya bisa jadi untuk pilihan Tapi lebih mudahnya ketika Memang Sudah punya Fondasi Fondasi terlebih dahulu gitu Itu akan lebih mudah untuk Mengatur dan menata kehidupan Lebih baik Insya Allah Terus ada lagi nih Yang membuat Apa yang kena pada istriku Istriku nih termasuk Orang-orang yang memikirkan yang cerdas Jadi itu diajak diskusi Ngambung gitu Diajak diskusi ngalur ngidul Ngambung Pernah tau aku tanya Apa gitu ya Ya apa aja sih Tentang bangsa ini Gimana gitu Misalkan Tentang Kehidupan nih Kehidupan Yang kedepan itu nantinya gimana Tentang saing-saing Dia jadi diskusi bisa Dinyambung Ya gitu Kuncinya adalah Kamu juga nyambung sama Calonmu nanti Itu yang Ya bisa jadi kunci Nah kalau kamu gak nyambung Waktu Apa Ngobrol sama istrimu Gimana Kan ya Susah juga ya Nah Khusus desa tadi ya Itu adalah sebuah investasi Masa depan yang celah Amin Karena kenapa Karena aku Memikirkan Kehidupan yang akan datang Dan nantinya Untuk penerus generasi dong Nah ketika Kau memilih Istri yang cerdas Kau menurutku adalah Aku bisa membangun Suatu generasi yang Cerdas nantinya Karena Keluarga tuh Terutama ibu Adalah madrasa pertama Bagi anaknya Yang terakhir adalah Istriku ini Bekerja keras Mandiri Pokoknya tuh Kau misalkan Udah Merentukan suatu kerjaan Itu akan pasti dikerjakan Dengan sangat Tekun Iya Itu adalah Hasil analisa Yang aku Olah-olah Dan pikir-pikir Dari awal Sampai Menentukan bahwa Ya aku Ingin Menikah dengan Kamu istriku Tapi balik lagi sih Kebutuhan Tiap orang tuh Beda-beda Prioritasnya orang tuh Beda-beda Jadi Kayak Kalau menurut mas Seperti itu Menurut yang lain tuh Yang dibutuhkan dalam hidup tuh Beda lagi Itu nanti juga Kriteriannya juga Kena berbeda Betul Jadi kalau misalkan Kamu ini menikah Ada baiknya Kau menentukan Visi dan misi hidupmu Gimana Terus pasangan apa Cik yang kau butuhkan Nah Baiknya Kamu tulis lah Proposal itu Banyak loh Proposal ta'aruf Tapi kamu gak mesti harus Ta'aruf Karena Proses kami pun Gak suci-uci banget Kita udah Kita udah Kenal lebih dahulu gitu Sebenernya walaupun Gak 100% Akan Terjalani Paling gak Kita tuh Punya Perdoman gitu Kalau Ini loh Yang bakal kita ajukan ke Calon kita nantinya Itu Ini loh gambaranku Dalam menjalani hidup Nantinya tuh Seperti ini Gitu Nah kira-kira tuh Kamu tuh setuju gak Atau Sevisi-visi gak Kalau misalnya gak sevisi-visi juga Bahaya Kayak Nanti banyak Perdebatan juga Di dalamnya Nah Itu perlu Banyak juga yang diskusi Misalkan kamu Nganjuin proposal Terus Ini loh Yang Yang aku pingin Dan Bagaimana sih Gambar diriku Untuk mengenalkan Dan aku ke Apa Calonnya itu Ya Selalu bertukar Siap itu Lebih baik Walaupun dalam Perjalanan Pernikahan nantinya Pasti ada beberapa Hal yang berubah Menyesuaikan kondisi Gitu kan Tapi Tetap Acapat Hingga Pakemnya Itu ada Gitu Ya Kira-kira Dian dong Ewa Karena aku tadi Udah Memamparkan Bagaimana sih Aku yakin Untuk menikah Dan Kamu siap Aku yakin sama kamu Nanti ada sekarang lah Raya lah Kenapa sih Kamu yakin sama aku Kenapa sih kamu nikah Yakin sama aku Gitu Kan Banyak dulu yang Ngin sama Sebenernya gak banyak Karena Kalo dari pribadi sendiri Itu pengennya Dapet jodoh itu Orang yang Misalnya Deket sama Rumah Rumah Karena emang Ingin ya Deket dengan orang tua Nantinya Jadi Kalo misalnya Misalnya Berbaktinya Lebih gampang Walaupun sekarang Berbakti tuh Banyak Bentuknya Nah Dulu tuh Sebelum Meningin menikah Emang Berdoa sama Allahnya Kayak gitu Cuman Sebelum Beliau datang Pastilah ya Banyak raguan Bener sih Kalo beliau nih Suami akan Membibiku Nantinya Gitu Jadi Ada beberapa Hal yang Memang Dijitikan pertimbangan Salah Lebihnya Domisili beliau Kan Lampung Domisili gue Bukan Jadi kan Karena Nah kenapa Waktu Kita dalam proses Sebelum Menuju Pendekatan Ya Sebelum Menuju Pendekatan Itu Banyak Hal-hal Yang Sekiranya Itu Allah Mudahkan Misalnya Kayak Orang tuanya Beliau tuh Pindah Ke Pindah Domisili Jadi Deket Dengan Domisiliku Terus Beliau Pekerjaannya Dari Yang Jauh Pindah Domisilinya Ke Domisili Tempatku Jadi Memang Akhirnya Kayak Setelah Melalui proses Panjang Istikoro Dan lain Sebagainya Apakah Ini Jawaban Dari Doa Doaku Ya Istikulia Gitu lah Istikulia Salah Satu Itu Tapi Banyak Hal Lain Yang Berkini Apa Banyak hal Misalnya Sifat 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 Kenapa Ya Mungkin Maksud Dibusat Disini Gapapalah Ya Lihat Cukup pekerja keras Walaupun agak Narsis Sikeras Terus Cukup ambisius Kalau misalnya Pengen sesuatu A Itu Pasti Terjadi Bukan pasti Terjadi Mengusahakan hal yang terjadi Gitu Ambisius Dan lain cocok sama aku Yang anaknya Kurang ambisius Jadi saling Melengkapi Gitu lah Insya Allah Main Oke Sekian Video dari kami Berdua Pemaparan dari kami Kenapa sih kita Memilih untuk Menikah di usia ini Terus Kenapa sih aku yakin sama istriku Kenapa sih istriku yakin sama aku Gitu Dan semoga video kali ini Bermanfaat bagi kalian Dan Ambil apa yang bisa diambil Dan Jangan diambil Kalau misalnya kurang bermanfaat Gitu Segali Oke Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadaa Dadaa 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 Dadaa